Setelah dua hari hanya dilakukan sosialisasi dan imbauan wajib surat tugas bagi penumpang KRL. Sejak Rabu kemarin, petugas mulai memperlakukan sanksi tegas. Puluhan penumpang KRL yang belum juga memiliki surat tugas terpaksa ditolak masuk ke dalam stasiun. Adu mulut antara seorang calon penumpang dengan petugas ini terjadi saat pemeriksaan surat tugas di pintu masuk stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat. Mulai dari Rabu kemarin, petugas tak lagi memberikan sosialisasi dan imbauan wajib membawa surat tugas bagi penumpang KRL, tapi juga memberikan sanksi, yaitu ditolak masuk ke area stasiun. Akibat penerapan sanksi ini, puluhan penumpang tak membawa surat tugas terlantar di halaman stasiun. Data Dinas Perhubungan Kota Depok, selama tiga hari terakhir, sekitar 20 penumpang KRL tak bisa menunjukkan surat tugas dari instansi tempat mereka bekerja. Sekitar 20 persen yang masih tidak tahu dan tidak punya surat keterangan kerja. Sebagian besar alasannya seperti apa sih, Pak? Alasannya itu hari ini baru masuk hari ini dan tidak mengetahui. Kemudian baru akan dibuat hari ini. Tadi sempat ngotot karena tidak punya surat keterangan, ada surat keterangan yang bilang. Wajib surat tugas diterapkan sejak Senin kemarin dan merupakan hasil kesepakatan lima kepala daerah di Jabodetabek. Aturan ini merupakan upaya pembatasan penumpang KRL selama masa PSBB. Nantinya, penumpang KRL hanya mereka yang bekerja di lapan sektor dikecualikan PSBB. Sementara bagi mereka yang bekerja di sektor informal, harus bisa menunjukkan surat keterangan dari RW dan peluruhan serta surat keterangan sehat dari FASKES. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainews melaporkan.